Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya, salam sehat. Sekali lagi saya harus mohon maaf kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, karena pada hari ini saya tidak bisa memberikan pelatihan secara langsung, secara real time, karena kebetulan tadi baru, tadi malam ya, baru tadi malam saya mendapat undangan dari Pak Dekan untuk hari ini jam 1 tepat itu ada rapat fakultas, sehingga saya harus hadir, karena saya salah satu yang berkepentingan untuk melakukan presentasi di rapat itu, sehingga dengan amat sangat, saya mohon maaf, latihan pada hari ini dilakukan dengan menggunakan video. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman tetap semangat dalam mengikuti pelatihan ini, dan salah satu kelebihannya kalau menggunakan video ya nanti bisa diulang-ulang lagi gitu ya, kalau ada yang kurang jelas, atau terlalu cepat, atau bagaimana nanti bisa diulang lagi, sehingga Bapak Ibu dapat memahami apa yang kami sampaikan pada hari ini. Oke, hari ini saya akan menyampaikan satu materi tentang Youtube ya Bapak Ibu, tentang sosial media sebenarnya, tapi sosial medianya akan saya ambilkan untuk yang pertama ini adalah tentang Youtube gitu. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana membuat medianya. Kita sudah belajar bagaimana membuat desain, bagaimana membuat animasi, kemudian sampai yang terakhir adalah bagaimana membuat video. Nah, lalu animasi dan video itu mau diapakan setelah dibuat? Ya tentu kita bisa posting pada media-media yang nanti bisa membuat video dan animasi itu bisa diakses oleh anak-anak kita, atau oleh orang-orang yang menjadi target dari video kita gitu. Nah, salah satu platform yang digunakan untuk itu adalah Youtube gitu ya. Sebenarnya kita juga bisa posting di Facebook, posting di Instagram, tetapi kalau yang spesifik for video itu adalah Youtube gitu. Nah, kita akan lihat ini ada sedikit penjelasan tentang Youtube ya Bapak Ibu. Saya akan sharing screen sebentar. Oke, jadi materi kita, kita awali dengan pengenalan Youtube terlebih dahulu. Kita akan belajar tentang Youtube ya. Oke, nah Bapak Ibu, jadi Youtube ini merupakan salah satu platform free untuk melakukan sharing video dan broadcast ke internet dengan mudah. Nah, sebenarnya free ini karena Youtube sudah men-generate income mereka melalui iklan-iklan gitu. Sehingga kita baik yang menikmati maupun yang broadcast itu tidak diminta biaya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen menikmati Youtube tanpa iklan, itu namanya Youtube premium gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus bayar, itu tidak free gitu. Tapi kalau kita mau menikmati video, oke ada iklan, nggak apa-apa, nanti bisa kita skip gitu ya. Maka itu free, tidak bayar. Kita mau menikmati videonya juga tidak bayar. Kita mau meng-upload video juga tidak bayar gitu ya. Bahkan nanti bisa dapat bayaran gitu. Oke, Youtube merupakan platform terbuka yang didasarkan pada empat kebebasan utama. Pertama adalah kebebasan berekspresi. Jadi kita bisa melakukan ekspresi apa saja gitu ya. Kebahagiaan, kesedihan gitu bisa di-upload ke Youtube. Kemudian kebebasan untuk mendapatkan informasi, kita bisa belajar apapun di Youtube. Kita bisa belajar misalnya desain di Youtube. Karena di Youtube itu banyak yang memberikan media pembelajaran kan. Kita juga bisa belajar misalnya membuat animasi melalui Youtube. Nah, ada banyak sekali informasi yang orang upload di Youtube. Sehingga ada kebebasan untuk mendapatkan informasi di sana. Kemudian kebebasan menggunakan peluang. Ada banyak peluang yang dihasilkan atau diperoleh dari Youtube. Bahkan peluang untuk mendapatkan penghasilan, peluang bisnis, peluang komersial, dan sebagainya. Kita bisa meng-upload video ke Youtube, kemudian kita mendapatkan penghasilan. Karena video-video kita mendapatkan iklan. Nah, misalnya seperti itu. Kita juga bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan komersial untuk kita mereview produk-produk mereka, lalu kita mendapat bayaran. Jadi ada banyak peluang yang diperoleh dari Youtube ini. Dan yang keempat adalah kebebasan memiliki tempat berkarya. Nah, ini luar biasa. Dulu kita mau tampil supaya bisa dilihat orang itu harus di TV. Di TV itu ada dua. Yang pertama, orang berprestasi. Yang kedua, orang yang bisa bayar. Kalau orang berprestasi kan ya itu keren. Tetapi susah. Orang berprestasi bisa masuk TV. Tapi yang kedua, orang bisa bayar. Kalau dia bisa bayar, bisa masuk TV. Bayarnya mahal lagi. Apalagi kalau kita mau pasang iklan dan sebagainya, bayar. Nah, Youtube ini keren. Kita bisa memiliki tempat berkarya, bebas, gratis. Kita bisa mendapatkan peluang bisnis di sana tanpa kita harus membayar. Ini hebatnya Youtube ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian Youtube ini merupakan peluang besar untuk kita juga berbisnis dan sebagainya. Karena Youtube terhubung dengan lebih dari 1,9 miliar orang login ke Youtube setiap bulannya. Luar biasa. 1,9 miliar, Bapak Ibu. Penduduk Indonesia aja berapa? 200 juta lebih ya. 200 juta. Ini 1,9 miliar orang login ke Youtube setiap bulannya. Nah, itu saya pikir itu keren. Artinya apapun yang kita masukkan ke Youtube itu berpeluang untuk dilihat oleh banyak orang, dan bahkan berpeluang untuk mendapatkan income. Nah, kalau kita belum bertujuan income, oke lah. Artinya apapun yang kita posting di Youtube itu akan sangat mudah dinikmati orang yang menjadi target-target utama video kita. Misalnya kita menyelenggarakan pelatihan. Seperti kemarin kan, saya beberapa pelatihannya kan lewat Youtube ya, karena minggu lalu ada gangguan internet. Maka saya bisa dengan mudah mengirim video ke Bapak Ibu lewat Youtube, dan Bapak Ibu bisa melihat apa yang saya telah sampaikan melalui Youtube. Artinya saya hanya memberi link ke Bapak Ibu, Bapak Ibu tinggal klik, Bapak Ibu sudah bisa melihat video saya. Jadi, seperti itu enaknya Youtube ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian orang juga dapat menemukan konten kita dengan berbagai cara. Tidak harus pakai laptop, tidak harus pakai PC atau personal komputer, tetapi orang juga bisa pakai ponsel, pakai tablet, pakai perangkat-perangkat gadget lainnya gitu ya, pakai iPad, pakai iPhone, dan sebagainya. Semua gadget yang terkoneksi ke internet, dan dia bisa mengunduh aplikasi Youtube, maka dia bisa menikmati atau melihat video-video yang kita posting di dalamnya. Jadi, sangat mudah sekali ketika kita mau broadcast istilahnya. Sekali kita upload, semua orang di Indonesia bisa melihat video kita. Kecuali jika kita memang setting untuk tidak kita open, tidak kita publik, kita bisa setting private, hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, itu juga bisa. Jadi, settingan Youtube itu satu-satu bisa publik, publik itu semua bisa melihat, siapapun gitu ya. Yang kedua bisa unlisted, unlisted itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang kita beri link. Kalau tidak kita beri linknya, ya dia nggak bisa melihat. Jadi, Youtube tidak akan menampilkan secara publik. Yang ketiga adalah private, berarti itu hanya dokumentasi kita, dan hanya kita yang bisa melihat video itu. Jadi, itu tentang Youtube. Jadi, bisa dinikmati oleh banyak orang dengan berbagai aplikasi, tergantung settingan yang kita berikan pada Youtube tersebut. Oke, saya hanya akan memberikan sedikit tentang luar biasanya Youtube di sini. Jadi, kalau kita lihat, Youtube has 2.3 billion. Jadi, ada 2.3 miliar pengguna Youtube. Ada 2.3 miliar pengguna Youtube di dunia ini. 2.3 miliar. Bisa ngitung, Bapak-Ibu. Kesulitan ya untuk ngitung 1 miliar saja. Butuh waktu berapa lama. Ini 2.3 miliar. Kemudian, yang kedua, 79% dari pengguna internet memiliki Youtube account. Jadi, 79% dari sekitar 2.3 miliar yang punya account. Yang punya account itu artinya orang yang aktif di Youtube. Jadi, biasanya kalau dia aktif di Youtube, dia punya account. nanti dia bisa memberikan komentar, bisa like, bisa comment, bisa subscribe. Nah, itu ada 79% dari pengguna internet. Nah, itu banyak sekali. Karena kalau tidak punya account, itu berarti hanya penikmat pasif. Dia tidak bisa komentar di Youtube-nya. Dia tidak bisa memberikan like. Dia tidak bisa subscribe. Tapi kalau mau jadi pengguna aktif, harus punya account. yang dapat di-generate sebagai account Youtube. Nanti akan saya berikan caranya. Nah, 1 miliar atau 1 miliar viewer. Ada 1 miliar viewer lebih dalam 1 jam. Orang melihat video-video yang ada di Youtube. 1 miliar orang per jam. Oh, sorry, sorry, sorry. Bukan, bukan. Youtube viewer watch over 1 billion hours. Wah, ini begini. Jadi, para penonton di Youtube itu bisa melihat lebih dari 1 miliar jam dari video setiap hari. artinya para pengguna Youtube itu mengupload video yang panjangnya 1 miliar jam dalam setiap harinya. Dan tentu itu akan men-generate banyak sekali viewer atau penonton. Nah, itu luar biasa sekali kemudian-kemudian yang diberikan oleh Youtube. Kemudian dikatakan juga 62% dari bisnis menggunakan Youtube sebagai channel untuk memposting konten-konten videonya. Jadi, sebagian besar bisnis di dunia ini menggunakan Youtube sebagai platform untuk melakukan promosi, untuk melakukan marketing, untuk memasarkan produk-produknya, untuk melakukan promosi, atau menyampaikan informasi-informasi penting tentang produksi mereka. Nah, ini. Jadi, dengan beberapa hal ini kita bisa mengetahui bahwa betapa pentingnya ya Youtube di era sekarang ini. Nah, ini juga penting untuk Bapak-Ibu di PPA misalnya mau memberikan konten-konten pembelajaran yang berupa video gitu ya. Sehingga anak-anak belajarnya bisa lewat video, tapi belajar khusus materi-materi yang diajarkan di PPA gitu. Jadi, Bapak-Ibu nanti bisa membuat konten-konten video, bisa diedit, digabung-gabung, menggunakan kanvas seperti kemarin misalnya. Nanti kalau sudah jadi, di-upload ke Youtube. Dan Youtube peserta yang ada di PPA bisa mengakses media-media pembelajaran tersebut menggunakan Youtube. Nah, ini enak sekali. Apalagi di era sekarang ini kan. Seperti ini saya contohnya ya. Kalau saya nggak bisa ketemu dengan Bapak-Ibu semua, saya bisa meng-upload materi-materi yang harus saya sampaikan menggunakan Youtube. Nah, seperti itu. Oke, itu sedikit penjelasan tentang Youtube. Saya akan langsung masuk ke ininya ya, Bapak-Ibu ya, ke Youtubenya ya, untuk lebih, apa namanya, supaya kita lebih paham tentang Youtube tersebut. Sekarang saya akan share Youtube dari awal. Saya akan share bagaimana kita masuk ke aplikasi Youtube ini dari awal. Ketika kita belum pernah menggunakan Youtube sebelumnya. Saya share screen dulu. Nah, ini ya, Bapak-Ibu ya. Ini adalah tampilan browser saya. Nah, kalau kita mau masuk ke Youtube, kita cukup mengetikkan www.youtube.com www.youtube.com Di-enter saja. Nah, ini saya masuk ke Youtube, tapi saya belum login. Saya belum login, Bapak-Ibu. Makanya saya ini masuk sebagai tamu di Youtube, sebagai guest namanya. Guest itu tamu ya, kita login sebagai guest. Nah, kalau kita login sebagai guest, ya kita boleh, bisa melihat Youtube ya, melihat Youtube-Youtube yang ada ini. Tetapi kita nggak bisa aktif di dalam Youtube tersebut. Misalnya, saya lihat satu lagu, misalnya ya. Saya klik, misalnya gitu. Oke. Misalnya, ini saya membuka satu lagu, gitu. Kemudian saya mau like. Ini kan like ini untuk memberi tanda bahwa Youtube ini bagus, gitu ya. Saya like. Ada sini ada like, ada dislike, gitu ya. Ada share, ada save. Tapi, like ini fungsinya untuk menandai bahwa video ini bagus. Dan kalau kita klik like, nanti akan tersimpan video ini dalam kumpulan daftar like kita. Sehingga kalau suatu saat kita ingin melihat lagi, kita cari aja. Mana-mana sih video yang pernah kita like, itu akan muncul. Itu kalau di-klik like. Ya. Nah, tetapi, kita nggak bisa klik like sebelum kita login. Like this video. Sign in to make your opinion count. Jadi, kalau saya belum login, kita nggak bisa like. Demikian juga dengan dislike. Ini nggak bisa dislike juga. Gitu. Ya. Saya share, kalau share bisa. Kita nanti, kalau saya klik share, maka saya akan mendapatkan satu link di sini. Nah, link ini bisa kita ambil, kita copy. untuk nanti kita share ke orang lain video ini. Nah, kalau share bisa. Save itu artinya kita menyimpan ini ke dalam media penyimpanan kita. Jadi, misalkan ada video-video yang bagus, kita save, supaya suatu saat kita bisa buka lagi. Nah, itu juga bisa. Tapi, kalau kita nggak login, kita nggak bisa save juga. Nah, itu beberapa hal tentang YouTube, ya, Bapak-Ibu. Nah, maka saya akan coba dulu, pertama ini kita akan login aja, ya. Saya akan login. Sign in, gitu. Oke. Saya akan login sebagai salah satu aja, ya. Sekolah IT salah tiga ini, saya login. Ada password yang harus diisi. Nah, ini syaratnya Bapak-Ibu harus punya login. Gmail, ya. Harus punya Gmail supaya bisa login tadi. Nah, ini saya sudah login. Sirinya apa? Lihat di sebelah kanan atas, itu sudah muncul account kita. Namanya adalah sekolah IT. dan sebagainya. Nah, ini artinya kita sudah login ke YouTube, gitu. Tapi, kalau belum login, ya, kita nggak akan muncul seperti itu. Oke. Nah. Kalau kita sudah login, maka kita bisa melakukan aktivitas, seperti misalnya tadi, saya like. I like this. Nah, saya klik like saja, gitu ya. Nah, ini judulnya 420, zona nyaman, gitu ya. Nah, sudah kita like video ini, atau kalau kita nggak suka bisa dislike, gitu ya. Terserah kita. Nah, kalau sudah kita like, maka nanti dia akan muncul di sini, di kumpulan like-like kita. Like video. Nah, ini coba kalau kita klik di like video ini. Nah, ini adalah muncul video-video yang pernah kita like, gitu. Yang terakhir tadi kan ini. Jadi, kalau suatu saat kita pengen nonton video yang, aku dulu pernah lihat video, bagus, tapi apa ya? Nah, kalau Anda pernah like, itu nanti akan ada di sini. Oh, ternyata ini videonya yang dulu pernah kita like, gitu. Ya. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Jadi, kalau kita sudah login, kita bisa aktivitas sebagai user aktif, gitu. Di dalam YouTube-nya, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah user aktif, nah, kita nanti bisa, sebentar, ini saya stop video dulu, supaya Bapak-Ibu bisa lihat secara lebih lengkap, ya. Nah, ini saya klik YouTube. Kalau misalkan tampilan seperti ini, Bapak-Ibu mau kembalikan ke tampilan awal tadi, itu di klik YouTube yang ada di kiri atas ini. Klik aja. Nah, dia akan kembali ke tampilan awal tadi. Oke. Nah, di sini ada Home Explore, ya. Explore ini adalah, apa, kalau kita klik Explore, ini adalah video-video yang, kita bisa mengeksplore video-video yang ada di YouTube. Misalkan yang trending hari ini apa. Nah, trending itu apa? Trending itu video yang terkenal hari ini apa. Nah, ini bisa kita klik di sini. Klik trending. Nah, nanti akan tahu. Oh, ternyata video yang saat ini lagi booming adalah video dari Blackpink. Lisa. Misalnya seperti itu. Oh, ternyata ada video pernikahan di hari Cis. Ini trending dua, gitu ya, Bapak-Ibu ya. Kemudian ada Coldplay, trending tiga. Oh, ada camping di rumahnya Jessica Jin. Misalkan ini trending empat, gitu. Nah, trending ini artinya video-video yang hari ini ditonton oleh banyak orang. Contohnya Blackpink ini kan money, ini ditonton oleh 37 juta orang. Jadi, ini adalah explore. Kemudian musik juga sama. Nah, musik ini musik-musik yang trending, ini khusus musik. Kalau yang di Now tadi kan, yang trending macam-macam, tidak hanya musik. Tapi yang khusus musik ini berarti trending musik, gitu. Ya, musik-musik apa yang trending hari ini, bisa muncul di sini, ya. Salah satunya musiknya Liudra, musiknya Denny Caknan. Ini yang trending-trending hari ini, gitu. Oke, nah itu dari sisi kita sebagai user, ya. Kemudian ada subscription. Subscription itu apa? Jadi, subscription itu adalah daftar video-video yang di-upload oleh channel-channel yang kita subscribe. Nah, gitu ya, Bapak-Ibu. Subscribe itu apa? Subscribe itu artinya kita mengikuti atau melanggan channel itu, gitu. Kita melanggan channel itu. Jadi, contohnya ketika di home, ini ya. Ketika di home, saya kok melihat ada video bagus, ya. Misalnya, ini video apa ya, misalkan. Nah, ini saya senang dengan videonya World Genius. Misalnya, saya klik. Nah, saya klik gini. Oh, ada video bagus nih. Lalu saya, oh, saya sudah subscribe ternyata. Atau sebentar, ada video yang lain yang saya belum subscribe, nggak ya? Bentar, misalnya. Nah, ini Kompas TV, misalnya. Ada berita di Kompas TV. Ini ya. Nah, saya kemudian senang berita-berita di Kompas TV. Ini kan ada Kompas TV, nih, channelnya, nih. Nah, kalau saya senang dengan berita-berita di Kompas TV, maka saya akan subscribe. Ini artinya saya melanggan berita-berita yang ada di Kompas TV, ini saya subscribe. Tik. Nah, kalau saya subscribe, maka nanti di tampilan awal dari YouTube kita, setiap kali kita buka YouTube, nanti video-video yang di-upload oleh Kompas TV akan tampil di sini, gitu. Ya, seperti ini. Video-video yang di-upload oleh Kompas TV akan tampil di sini. Karena kita melanggan Kompas TV. Nanti kalau Kompas TV meng-upload video baru, maka video barunya juga akan ada di sini, gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Itu kalau kita subscribe. Oke, jadi seperti itu, dari sisi kita sebagai user, gitu ya. Nah, nanti saya akan coba masuk sebagai pengelola channel, gitu. Kalau kita masuk sebagai pengelola channel, caranya seperti ini, ya, teman-teman. Kita klik account kita. Kemudian di sini ada your channel. Diklik aja your channel. Oke. Nah, kita sudah masuk ke channel kita ini. Channel kita namanya adalah sekolah IT. Ini sesuai dengan account yang kita buat waktu itu, gitu ya. Waktu pertama kali membuat, maksudnya ya. Membuat account-nya. Kemudian ada... Nah, ini channelnya masih kosong. Memang sengaja saya buat channelnya yang kosong, gitu. Nah, kemudian... Kita bisa customize channel atau manage video. Nah, kalau saya klik customize channel, maka nanti akan masuk di sini. Tempat untuk mengelola channel kita. Ini adalah tempat untuk mengelola channel kita. Apa itu? Ya, di bagian kiri ada dashboard. Ya, kemudian ada konten. Kemudian ada playlist, dan sebagainya. Ini adalah tempat untuk mengelola channel kita. Oke, tapi karena channel kita masih kosong. Bapak-Ibu, ini channelnya belum ada isinya apapun, gitu ya. Maka saya akan create dulu satu buah video yang kemarin pernah kita buat. Akan saya upload dulu ke sini. Caranya gimana? Caranya perhatikan di sebelah kanan atas, ini ada create. Nah, create ini untuk membuat atau mengisi item baru ke dalam video kita. Coba diklik aja create. Kemudian kita bisa upload video di sini. Ada dua ini. Ada upload video dan ada live. Upload video ini untuk memasukkan video kita. Sedangkan live ini, kalau kita ingin live streaming. Lewat YouTube. Nah, jadi kalau di gereja ada ibadah. Kita pancarkan secara live itu, kita milihnya go live ini. Tapi kalau kita hanya pengen upload video yang sudah kita miliki, kita bisa pakai upload video. Oke, kita upload video aja. Misalnya, kita klik. Nah, di sini adalah tempat untuk memilih video kita. Nah, saya pilih select file. Diklik select file ini. Oke, kemudian video yang kemarin saya buat ada di mana? Dicari. Kemarin saya membuat video namanya, ini saya detail aja, dicari. Namanya adalah belajar mengenal binatang. Nah, ini ya. Belajar mengenal binatang. Ini video yang kita buat kemarin. Ya, ketemu ya. Saya double-click saja. Oke. Nah, dia akan melakukan proses uploading, Bapak-Ibu. Nah, ini perhatikan di sini, upload berapa persen muncul di sini. Nanti kalau sudah selesai, berarti uploadnya 100%. Gitu. Ya. Nah, sementara kita mengisi beberapa hal di sini. Kita mengisi judulnya apa. Misalkan ya, misalkan di sini, belajar mengenal binatang. Misalnya, oke, judulnya ini boleh diganti, boleh tetap ya. Misalkan video pengenalan binatang. Nah, itu boleh. Atau apa ya, terserah Bapak-Ibu. Kemudian description itu adalah kita beri narasi tentang video apa. Video ini menjelaskan tentang pengenalan binatang untuk anak-anak. Nah, misalkan dibuat oleh PPA Salatiga. Misalnya ya. PPA AKP ya. PPA AKP Salatiga. Oke, kemudian seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti di sini ada thumbnail. Thumbnail itu tampilan yang di awalnya itu dipilih apa. Tetapi thumbnail yang ada di sini, kita hanya bisa memilih pilihan-pilihan yang disediakan oleh YouTube. Nanti kita bisa membuat thumbnail sendiri, tapi sekarang belum bisa. Karena ada yang harus kita setting dulu. Nah, kita bisa pilih salah satu saja di sini. Playlist, karena belum ada, kita kosongkan saja. Tapi kalau kita mau membuat playlist juga bisa. Playlist itu artinya kita nanti bisa mengelompokkan video-video kita dengan label-label tertentu. Tapi kan ini belum ya. Ini belum ada banyak video. Baru ada baru saja satu video. Kita nggak perlu isikan playlistnya. Nah, audiens. Audiens ini penting. Kita pilih apakah video ini untuk anak atau tidak. Nah, Bapak-Ibu, YouTube sangat concern terhadap video-video untuk anak. Jadi hati-hati kalau kita pilih, yes, it's made for kids, maka nanti video ini akan disetting untuk anak. Nah, kalau disetting untuk anak, jadinya gimana? Video kita nanti akan dilindungi dari ulah-ulah yang tidak baik dari netizen. Misalnya, komentarnya akan ditutup kalau ini untuk anak. Jadi kita nggak bisa komen-komen. Tapi kalau ini kita set tidak untuk anak, berarti kita bisa komen dan bisa yang lain-lain. Tapi kalau kita set untuk anak, nanti komennya akan ditutup. Orang nggak bisa komen. Nah, seperti itu. Kemudian ada age restriction. Ini apakah video itu untuk yang usia di atas 18 tahun? Atau tidak? Nah, kita pilih di sini. Tapi karena ini tadi untuk anak, berarti otomatis dia akan diset. No, don't restrict my video to viewer over 18 only. Jadi kita tidak atur video ini hanya untuk 18 tahun. Karena untuk anak kan? Kita set untuk anak. Nah, kemudian itu. Lalu kita kalau sudah kita isi ini dulu. Nanti bisa pengaturan yang lain, tapi sementara ini dulu. Baru kemudian kita next. Nah, di sini ada video elemen sebenarnya. Pengisian video elemen, tapi nggak usah diisi dulu. Kita next dulu aja. Nah, ini ada fase pengecekan, Bapak-Ibu. Jadi pengecekan itu untuk mengecek apakah video kita ada pelanggaran hak cita atau nggak. Nah, ternyata di sini no issue found. Jadi video kita nggak ada pelanggaran hak cita. Berarti aman. Kemudian kita next lagi. Nah, kita harus ngatur visibility sekarang. Nah, visibility ini tadi saya katakan, ini bisa private. Berarti videonya hanya untuk kita saja. Untuk saya maksudnya. Hanya untuk yang mengupload. disetting sebagai dokumen. Hanya bisa saya lihat. Atau unlisted. Unlisted ini hanya orang-orang yang kita berikan link saja yang bisa melihat. Jadi kalau dia nggak punya link, dia nggak bisa melihat. Atau public. Kalau public ini ya kita open video kita untuk semua orang. Nah, itu public. Oke. Set as instant premiere nanti dulu. Ini belum. Nanti kita jelaskan belakangan. Nah, sekarang kita sukses public saja. Kalau sudah, kemudian kita publish. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman ini ada video link-nya. Nah, video link ini nanti bisa kita copy. Atau bisa diambil ini. Kita copy. Nanti untuk kita share ke, bisa ke WhatsApp, bisa ke Facebook, bisa ke Twitter. Kalau kita pengen anak-anak kita melihat video kita dan kita mau kasih link-nya ini di WhatsApp mereka, ya ini di copy dulu link-nya. Copy aja. Tapi kalau nggak, ya nggak usah. Atau di copy nanti belakangan juga bisa. Oke, kemudian kita close. Sekarang kita lihat di konten. Di bagian konten. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu video. Video pengenalan binatang. Kemudian dia public. Made for kids. Belum ada yang melihat. View-nya belum ada yang melihat. Oke. Kita lihat juga di YouTube kita tadi. Coba kita lihat di sini. Sekolah IT. Ini kan masih kosong ya. Kita refresh saja. Nah, video kita sudah muncul di sini sekarang. Sekolah IT sudah punya satu video. Video pengenalan binatang. Nah, bagaimana caranya ini kita lihat? Kita double-click saja. Oke. Nah, sekarang video kita sudah jalan. Sudah tampil. Nah. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.